PCI PMI Sumeneb bersama puluhan alumni resmi melaporkan salah satu media online akibat dugaan pencemaran nama baik terhadap organisasi tersebut pada hari Senin 31 Januari 2022. Para aktivis dan alumni PMI itu menyerahkan dan menyampaikan langsung laporan kepada Kapol Resumenep AKBP Rahman Wijaya. Laporan tersebut dilaingkan kepada salah satu media online yang menulis berita soal penangkapan pencuri dengan menyebut langsung nama organisasi. Berita tersebut berjudul Breaking News terlibat pencurian dua aktivis PMI Sumeneb ditangkap tim Resmopol Resumenep. Dalam berita yang ditulis media online tersebut, isi beritanya diduga melanggar kode etik jurnalistik atau KEJ dan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang PERS. Selain itu, media bersangkutan diduga melanggar undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Ketua PCPMI Sumeneb Kutsianto berjanji akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas dengan harapan tidak ada pencemaran nama baik ke organisasinya. Sementara satu, yaitu salah satu media yang memberitakan miring terhadap kita dan kita akan mengandalkan iti, ini sesuai dengan koridor kode etik garas dan yang undang-undang transport 45 juga. Artinya, kita akan terus mengejar ini sampai selesai dan tuntas agar tidak lagi terjadi penyemaran nama baik asal caplo nama institusi pergerakan masjid-masjid official information. Kasubah Kumas Polres Sumeneb AKP WDRT Sutyo Ningtias menyampaikan akan melakukan pemeriksaan terkait dengan laporan tersebut. Jadi, masalah pemberitahan itu nanti kita dalami. Kita dalami dulu seperti apa. Biarkan penyidik kami bekerja. Itu saja.